Kepada Berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan Berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk Berhala-Berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung Berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum.